Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ahmad Zahid perlu menjelaskan perkara itu karena terdapat laporan media yang bercangga mengenai kandungan surat ROS itu. Minta dia Ahmad Zahid tunjuk surat ROS itu. Elok juga kalau boleh tunjukkan sebab ada dua laporan media berbeza. Satu kata ROS tolak tapi tak sampai. Satu hari kata dah luluskan pula. Semua orang keliru saya pun baca laporan media juga. Kata bekas Perdana Menteri itu dipetik berita harian. Sebelum ini, Ismail Sabri berkata dia tidak mempertahankan jawatan sebagai naif presiden karena percaya keputusan tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi UMNO adalah tidak selaras dengan perlembagaan parti. Semalam, Ahmad Zahid dilaporkan berkata, UMNO telah menerima surat daripada Menteri Dalam Negeri yang mengesahkan ROS menerima resolusi parti itu, yaitu tiada pertandingan bagi jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO. Pada 20 Januari lalu, dua ahli UMNO memfailkan notis bantahan kepada ROS berhubung ketetapan untuk tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi itu. Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom dan Aizat Fikri Muhammad Nasir mendakwa resolusi itu tidak sah dan bercangga dengan perlembagaan parti. Sampai jumpa di video selanjutnya.